Welcome back guys, kembali lagi di channel Adolin This Oke teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video, disini saya akan memberikan tips dan trik beserta konsep gimana caranya melakukan spin di event Spin 5 Token ya teman-teman Seperti yang kita lihat sekarang, ada 2 event yang muncul sekaligus dalam 1 bulan ini ya teman-teman yaitu berupa skin SG2 Tropical dan juga Bandel Cobra teman-teman Nah disini membuat kita harus boros Diamond ya, jadi disini adalah hal terbesar saya menghabiskan Diamond di Free Fire ya pas di bulan Maret ini teman-teman saat munculnya Bandel Cobra ya dan disini saya akan memberikan konsepnya, karena beberapa Youtuber telah menemukan konsep walaupun konsep ini sudah diketahui oleh player Free Fire, namun disini konsepnya sangatlah komplit ya teman-teman jadi kalian bisa hoki untuk mendapatkan hadiah utama dari Spin 5 Token ya jadi disini saya akan bahas, dan ini bukan hoki-hoki ya teman-teman, emang sistemnya seperti ini jadi sebelum itu jangan lupa subscribe channel NadoLindis, like video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi video agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel NadoLindis oke teman-teman, pertama-tama disini kalau saya lihat di Lucky Royale saya bagian untuk Bandel Cobra ini teman-teman, saya belum bisa mendapatkan 1 token terakhir ya bagi yang sudah nonton video saya, bahwasannya saya waktu Spin pertama kali 80 diamon mendapatkan 2 token ya sekaligus ya teman-teman jadi itu membuat saya sangat kesusahan untuk mendapatkan token keempat dan kelima ya dan tipsnya bagaimana, karena banyak event yang bakal muncul seperti 5 token ini teman-teman jadi saya akan memberikan tipsnya, biar supaya kalian itu hoki dan tidak menghabiskan diamon banyak nah kita akan lihat dulu di bagian Tropical ya nah di bagian Tropical SG2 ini, kita juga bisa melakukan 5 Spin dan harus mengumpulkan 5 token teman-teman harganya sama 80 diamon dan disini saya akan memberikan tipsnya dan trik biar kalian itu tidak menghabiskan diamon banyak dan mendapatkan 5 token ya teman-teman nah pertama-tama kita akan pindah dulu ke bagian Cobra ya teman-teman nah seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya kalau Spin di bagian 5 token ini yang susah itu di bagian yang di atas ya teman-teman dan di bagian di bawah itu sangatlah mudah nah hal yang digunakan pada konsep untuk Spin 5 token ini adalah konsep segitiga ya teman-teman nah kenapa segitiga? saat kalian men-Spin di awal-awal itu kalian akan mendapatkan 1 atau 2 token sekaligus ya dan tips bagi kalian yang ingin Spin, usahakan kalian gunakan dulu 1 kali Spin teman-teman itu pasti dapat, tidak mungkin tidak karena untuk di bagian ke-1 dan ke-2 itu sangatlah mudah untuk mendapatkan tokennya dan saya sempat untuk mendapatkan 5 kali Spin itu mendapatkan 2 token ya dan akhirnya saya sangat kesusahan untuk mendapatkan token ke-3 dan token ke-4 apalagi token ke-5 teman-teman jadi tipsnya usahakan kalian Spin kali 1 saja dulu untuk mendapatkan 2 token pertama sama sepertinya di SG Tropical itu ya jadi kalian Spin satu-satu dulu untuk mendapatkan 2 token maksimal teman-teman selanjutnya barulah kalian Spin 5 kali atau 1 kali teman-teman dan cara ke-2 yaitu kalian Sellingkan 1 kali Spin dan 5 kali Spin usahakan kombinasikan karena kehukian itu akan muncul ketika kalian melakukan banyak Spin ya setelah 5 kali Spin kalian lakukan 1 kali Spin itu kehukiannya akan lebih meningkat untuk mendapatkan di 5 kali Spin stone-nya teman-teman biasanya untuk token ke-3 sampai ke-5 itu tidak akan ada lagi di 1 kali Spin teman-teman biasanya di 5 kali Spin paling banyak ya untuk mendapatkan si tokennya dan cara ke-3 yaitu janganlah kalian gunakan dulu untuk item yang ada di tas ini teman-teman nah seperti yang kalian ketahui di bagian Lucky Royal biasa atau Wipong Royal biasa semakin banyak hadiah di bawah yang kalian dapatkan itu kemungkinan untuk mendapatkan hadiah utamanya semakin besar ya teman-teman seperti ini contohnya kan saya sudah banyak dapat yang hadiah-hadiah yang ada di bawah ini teman-teman nah kehukian akan meningkat ketika kalian sudah tidak ada lagi untuk mendapatkan hadiah yang ada di bagian bawah teman-teman sama seperti halnya dengan Bandel Cobra ini atau Spin 5 token ini jadi sistemnya kalian kumpulkan saja dulu di dalam tas nanti kalian Spin sekali banyak teman-teman itu kemungkinan untuk mendapatkan tokennya juga besar ya jadi usahakan kalian habiskan diamond dulu agar kalian bisa mendapatkan si stone-nya teman-teman atau si tokennya kemudian setelah tasnya penuh barulah kalian Spin sekali semuanya teman-teman jangan satu-satu ya karena yang sudah saya bilang tadi bahwasannya Spin ke-3 dan Spin ke-5 itu untuk mendapatkan hadiah 1x Spin itu sangatlah susah ya teman-teman untuk mendapatkan stone-nya jadi tips selanjutnya yaitu janganlah kalian top up berlebihan teman-teman itu akan membuat sistem akun kalian akan menghabiskan diamond yang cukup banyak usahakan 1000 diamond atau 500 diamond kalian top up teman-teman begitu caranya ya jangan kalian top up 5000 diamond full ya teman-teman itu kemungkinan kalian mendapatkan stone-nya sampai 5 biji itu sangatlah susah ya teman-teman bisa kisaran habisan 4000 atau 3000 diamond ya mungkin bisa jadi 5000 diamond jadi itulah tipsnya untuk kalian yang ingin melakukan spin atau yang ingin down event di bagian event 5 token ini teman-teman jadi nanti bakal ada lagi untuk bagian spin-spin 5 token seperti ini dan begitu juga dengan tropical itu sama seperti bagian bundle cobra ya teman-teman yaitu spin 5 token dan kemudian hadiahnya dapat disimpan di tas teman-teman dan bisa dilakukan spin lagi jadi sistemnya hampir sama mungkin tidak ada bedanya juga ya teman-teman dan itulah caranya untuk kalian melakukan spin 5 token dan mungkin makin banyak nantinya untuk event-event spin 5 token ini jadi mungkin sekian dulu ya teman-teman video dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan share thanks for watching and see you next video guys bye-bye sub indo by broth3rmax